Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Supriyono Dan di video kali ini Gue akan ngebahas mengenai 3 hal Penting yang harus ada Di dalam sebuah CV Jadi 3 hal ini Merupakan konten Ataupun isi daripada CV Jadi di dalam CV itu Bukan hanya sekedar Tema ataupun Desain yang menarik saja Tetapi ada poin-poin tertentu Yang menjadikan kalian Lolos atau tidaknya dalam Tahap seleksi pemberkasan ini Nah maka dari itu Gue akan ngasih tau Mengenai penilaian Di dalam sebuah CV Yang tentunya paling utama Adalah mengenai skill Skill ataupun Kemampuan yang kalian miliki Artinya kemampuan disini Merupakan kemampuan yang berjenis Keterampilan ya Atau kebisaan lah Jadi Kalian bisa apa sih Kemudian sesuai atau tidak Jadi di dalam CV itu Juga menentukan kita Jadi lolos seleksi Atau tidaknya Karena apa Karena Yang melamar itu Bukan cuma kalian saja Atau bukan 10 20 orang saja Tetapi bisa jadi Ratusan orang Yang melamar Di dalam Sebuah perusahaan Sedangkan yang dibutuhkan Hanyalah Beberapa Nah itulah yang terjadi Pada faktanya ya Kawan-kawan Oleh karena itu Disini gue akan ngasih tau Bahwa Ketika proses seleksi Pemberkasan ini Di dalam CV itu Sangat penting Ya Karena ada skill Skillnya kalian Masuk Dalam kategori Atau tidak Contohnya Perusahaan ini Membutuhkan Orang yang bisa Soldering Ataupun Orang yang bisa Mengetahui tentang Komponen Elektronik Misalkan Nah sedangkan Skill kalian Tidak sesuai Otomatis Kalian tidak akan Bisa Lolos Seleksi Itu yang pertama Mengenai skill Ataupun kemampuan Jadi itu Perlu sekali Untuk dicantumkan Di dalam Berkas CV Atau daftar Wad hidup kalian Yang kemudian Yang berikutnya Adalah Untuk Skill Skill yang kedua Ini bukan Hard skill Yang seperti yang pertama Tadi Tetapi ini Soft skill Soft skill Soft skill ini Seperti manajemen Waktu Kemudian Kemampuan Untuk berkomunikasi Kemudian Kepribadian Kepribadian Yang kalian miliki Contohnya Bisa disiplin Juga Tetapi Tidak hanya Sekedar tulisan Saja ya Kalau kalian ingin Mencantumkan Hal-hal yang Seperti Hanya perkataan Saja itu Tidak dapat Dipercaya Karena itu Kalian harus Mencantumkan Buktinya Contohnya adalah Kalian bisa Mengikuti Pramuka ya Organisasi Pramuka Disitu kalian Diajarkan mengenai Keterampilan Kemudian Disiplin Dan juga Hal-hal lain Yang Ada manfaatnya Ketika nanti Kalian bisa Bergabung Di perusahaan tersebut Ya Itu yang Kedua Kemudian Yang ketiga Adalah Pengalaman kerja Ketika kalian Merupakan Seseorang Yang sudah Pernah bekerja Otomatis Kalian juga Perlu sekali Untuk Mencantumkan Pengalaman kerja Kalian Kenapa Ya Walaupun Pengalaman kerja Kalian itu Tidak sesuai Dengan apa Yang kalian Lamar Misalkan Kalian pernah Jadi QC Ataupun Kalian pernah Di bagian Perakitan Tetapi Disitu Yang dibutuhkan Adalah Soldering Tidak masalah Kalian Cantumkan Saja Pengalaman kerja Kalian Tentunya Dengan Bukti Buktinya Adalah Sebuah Paklaring Karena Dengan adanya Seperti itu Perusahaan Akan Menambah Lagi Poin Untuk Hal tersebut Karena Ketika Misalkan Kalian Melamar Saat ini Di pabrik Kemudian Kalian Juga Pernah Pengalaman Di pabrik Secara Otomatis Kalian Sudah Tahu Sluk Beluk Aturan Main Ataupun SOP Yang Sudah Biasa Dilakukan Di pabrik Secara Otomatis Perusahaan Akan Menilai Oh Anak Ini Sudah Ada Pengalamannya Tentunya Sedikit Tahunya Tentunya Tiga hal Tersebut Yang Menjadi Penilaian Penting Bagi Kalian Ketika Dalam Proses Pemberkasan Ataupun Seleksi Berkas Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Semoga Infonya Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Jangan Lupa Bagi Yang Sudah Subscribe Dan Aktifkan Notifikasi Lanceng 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 Duk Kalian Nomong Guys Ya Seperti Itu Kemudian Kalau Ini Dirasa Bermanfaat Lagi Kalian Silahkan Share Di Sosial Media Kalian Supaya Lebih Banyak Yang Tahu Sehingga Kalian Juga Dapat Manfaat Dari Pada Apa Yang Kalian Bagikan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Sampai Jan Tale r Tuck Sampai said auch Auf Misty lad